Intro Halo rekan-rekan technical audience di seluruh Indonesia Kembali kami disini di Microsoft Tech Days Kita sedang mendiskusikan mengenai Office 365 Kalau di video sebelumnya kita sudah menjelaskan secara sekilas apa itu Office 365 Kali ini kita akan fokus lebih mendiskusikan mengenai exchange online Saya masih tetap bersama rekan Vero disini Silahkan rekan Vero Oke, jadi di exchange online ya Mungkin kalau rekan-rekan audience pernah bermain-main dengan exchange yang on-premise Ini adalah versi online-nya Jadi kalau dulu mungkin rekan-rekan technical audience harus setup server mungkin Kemudian setup infrastructure, setup AC, setup apalagi pak Setup banyak sekali ya Internet connection Internet connection seperti itu Itu sekarang gak perlu lagi Kita bisa katakan gak perlu lagi Kenapa? Karena semua itu sudah ditaruh di cloud Yang kita butuh itu hanyalah domain saja pak Kayak gitu domain yang murah ya sekarang ya Nah, jadi dengan exchange online ini memungkinkan suatu organisasi ya Untuk setiap orangnya punya email dengan kapasitas up to 25GB Wah, gede juga ya Iya, email saya di Microsoftnya gak sampai segitu pak Betul Iya, gak penuh-penuh ya Iya, gak penuh-penuh Jadi 25GB, jadi itu sangat besar sekali Dan selain itu juga kita memiliki email tadi itu bisa diakses melalui dua cara Baik melalui sebuah email client ataupun melalui online Dan kalau kita bicara melalui online berarti nanti diaksesnya melalui teknologi yang kita sebut dengan Outlook Live Oke Nah, di Outlook Live itu sudah rich sekali ya Jadi kalau kita gak punya misalnya Outlook yang offline, jangan khawatir Outlook Live ini atau Outlook Online ini Semua fitur yang ada di offline itu ada semua di situ Oke Jadi dari mulai animasinya itu semua itu sudah persis sama dengan apa yang kita pakai Berarti kalau tiba-tiba lagi di jalan perlu akses email tinggal ke warnet aja Tinggal ke warnet aja Semuanya tersedia gitu ya Semuanya ada Mantap Oke Kemudian juga premium web email experience ya Tadi di OWA, Outlook Web Access Kayak gitu Dan kemudian support for broad range of mobile device ya Karena sekarang orang kerja itu gak cuma di kantor pak Orang kerja itu kayak saya juga kerja itu di kantor, di jalan, di rumah Bahkan saya mandi mungkin gak ada kerja pak Oke Jadi sekarang itu orang kerja dimana saja Seperti itu Jadi disini juga karena mobilitas tinggi kita support wide range of mobile device Apapun yang misalnya baik yang Microsoft base Yang pastinya support ya Atau mungkin merek-merek lain Oke Yang intinya bisa kita sebutkan disini Yang kita dilihat disini Dan paling penting large mailbox ya Dan di sebagai user apa sih yang kita bisa nikmatin ya Yang pertama adalah kalender 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 itu penting Kenapa? Karena kalau misalnya saya mau meeting dengan orang Saya pasti pengen tau ya Kapan dia itu available Kapan dia itu sibuk Dan dengan kalender ini Kita bisa lihat nih Oh pak Irving misalnya Kalau misalnya mau meeting dengan pak Irving Saya bisa meeting jam sekian-sekian Jadi gak perlu lagi pak Saya telepon pak Irving Pak gimana nih saya meeting jam berapa? Kayak gitu gak perlu lagi Kita tinggal online Lihat aja Sip Kemudian berikutnya adalah email Pasti ya Dan di email ini juga kita bisa kirim Terima Attach Dan ini kapasitasnya besar sekali Kemudian kontak Kita bisa simpan kontak-kontak rekan-rekan kerja kita Kontak-kontak partner kita mungkin Customer kita mungkin Jadi semuanya bisa kita simpan Kemudian berikutnya adalah task Ini lebih mirip seperti itu Dulis ya Jadi apa yang harus dikerjakan Apa yang harus di follow up Seperti itu Kemudian company directory Ini yang menarik Jadi kalau mungkin kan dulu Kalau kita mau ngirim email Isunya pasti emailnya itu apa Nah sekarang Kita gak perlu lagi Kita cukup tau namanya Ada teknologi yang kita sebut dengan GAL Global address list Dimana kita cukup tau nama orang Yang mau kita tuju Kita cari namanya Nanti akan langsung keluar emailnya Oke Kayak gitu Kemudian berikutnya mobility Yang saya sebutkan tadi ya Kerja kan sekarang gak dimana aja Jadi kita butuh teknologi Untuk bisa disupport oleh mobile phone Dan exchange online ini sudah siap Oke gitu Dan yang terakhir adalah offline access Ini penting Soalnya kadang-kadang kan tidak Setiap hari ya Kita dapatkan koneksi internet Sehingga kadang-kadang kita butuh Untuk konten email Konten attachment itu bisa di download offline Sehingga kalau misalnya Kita mau baca lagi Pada saat gak ada koneksi internet Itu gak masalah Seperti itu Dan disini sudah mendukung Untuk itu Oke Kayaknya kurang menarik pak Kalau hanya Kita lihat dari powerpoint ya Bagaimana kalau kita demo kan aja Boleh kita demo ya Kita lihat barangnya Oke Jadi Kalau kita lihat disini Kita coba buka browser Ini sudah saya siapkan pak Jadi saya udah tau pak Irwin Pasti mau demo ya Oke Jadi Kita bisa ke home Oke Jadi kita bisa login ke account Jadi saya disini punya Satu account office 365 Trial Saya bisa login Oke Pasti aku pendek Tapi susah ditebak nih pak Oke ya Jadi disini adalah Halaman muka Jadi kita bisa melihat Semua fitur Dari office 365 Dan kita bisa coba Satu persatu Dalam hal ini Kita mau coba exchange online Sehingga kita bisa Klik inbox Oke Nah di inbox ini Nanti dia akan load Suatu tampilan Nah office web app Seperti itu Jadi ini Kita sebut dengan OWA Mirip sekali dengan Outlook ya Iya mirip sekali dengan Outlook ya Jadi Tidak ada Perubahan yang Signifikan Jadi saya gak perlu belajar banyak Kemudian Saya bisa lihat Kalender dan segalanya Disini Kalau saya lihat Sepertinya Udah bisa pakai Baza Indonesia ya pak ya Oh iya Baza Indonesia Banyak sekali bahasanya disupport Dan bahasa kita sudah disupport Oke Menarik Dan yang menarik ya pak ya Ini Kalau kita ke opsi Kita lihat semua pilihan Oke Kalau bahasa inggrisnya All option Kalau di terjemahkan ini Semua pilihan Ya nanti kita bisa atur ya Kita bisa buat user itu Dengan sangat mudah Hanya klik Klik Jadi Oke Gitu Oke Kita lihat disini Jadi ini seperti kita lagi login Sebagai administrator ya Betul Saya bisa lihat Saya mau manage saya Atau organisasi saya Dalam hal ini Oh saya udah punya Banyak sekali User nih Saya bisa buat Apakah saya mau buat user atau apa Seperti itu Oke Oke Jadi Tidak makan waktu ya Kalau kita mau membuat User baru Yang perlu dilakukan oleh Administrator Tinggal masuk online Dia create baru Langsung saat itu juga Langsung tersedia Langsung on Langsung on Nah berarti Kalau kembali lagi Kalau kita lihat email Sebenarnya kan isu utama Yang paling sering dikeluhkan orang Kan spam Oh iya Semua Kalau saya ingat dulu itu Berarti semua email masuk Mungkin 90% itu spam Iya Ini Kalau dulu kita bisa Urus server sendiri Walaupun akhirnya capek ya Kalau yang exchange online ini Bagaimana jadinya Jadi kalau dulu kita capek Sekarang kita gak capek lagi Kenapa? Karena ini sudah ada Build-in security Oke Kita sebutnya VOPI For front online protection For exchange Jadi Kalau email itu Sudah masuk ke Inbox kita Di office 365 Kita bisa Kita bisa Merasa aman Karena email list itu Sudah melewati Tiga tahap filter Oke Jadi kayak Satu produk air minum aja Di filter Ada tiga tahap filter Yang pertama adalah Connection filtering Jadi kita lihat dulu nih Asal emailnya itu Dari mana Oke Kita lihat apakah Oh asalnya ini ada di Spam list gak? Oh ternyata gak ada Oh ternyata ada Kita bisa lihat dari situ Yang tahap kedua adalah Protokolnya Kita lihat Di internal Di internal itu Apakah si sender ini Atau si domain pengirim ini Diblok gak? Atau termasuk yang Blacklist gak? Seperti itu Kita cek Dan yang terakhir adalah Content filtering Jadi kalau misalnya ada attachment Itu kita akan scan dulu pak Apakah attachment ini Attachment bener-bener bersih Atau ada virusnya Kalau ada virusnya Kita akan Coba untuk karantin Dan kasih Notifikasi Oh ini ada Gak aman Seperti itu Dan kalau misalnya ada link Kita akan coba cek Apakah link ini Mengarah ke suatu site Yang mungkin dia running Suatu script tertentu Yang berbahaya Seperti itu Jadi Tiga filter ini Kita lakukan Untuk melindungi pengguna Berarti kalau Sekarang itu banyak email-email Yang phishing Mencoba mendapatkan user ID Password kita di bank mana Itu terfilter ya Dari extension online Itu sudah termasuk di dalamnya Oke menarik sekali Di video sebelumnya Kita sudah sebutkan Mengenai cara Trial Atau Belajar Banyak 365 Mungkin bisa disebutkan kembali Jadi Pertama Kalau misalnya kita mau coba Barangnya Kita bisa sign up Free trial Ini gratis Dan kita bisa coba Semua fitur yang Tadi saya sebutkan Itu di www.office365.co.id Nah kalau misalnya Kita sudah coba Barangnya Pastikan kita mau belajar nih Nah kita juga sediakan Online tutorial Jadi online course itu Di www.microsoft.com Virtualacademy.com Jadi kita bisa lihat Semua kurikulum Kita bisa pelajarin Gimana cara pakai Office 365 Dan detailnya Oke menarik sekali Oke terima kasih Terima kasih juga kepada Rekan-rekan technical audience Yang sudah Mengikuti sesi kali ini Tetap ikuti sesi-sesi selanjutnya Kita akan tetap melanjutkan Mengenai Office 365 Di sesi yang selanjutnya Terima kasih Terima kasih